Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini membahas karapasuan besar dengan tekorak monster raksasa di bagian punggungnya. Capitnya yang panjang dan tajam memungkinkannya untuk menembus batuan dasar vulkanik dan dapat bergerak di sepanjang langit-langit. Shogun Shinator Shogun Shinator Nama Jepangnya adalah Shogun Gizami Shogun Shinator memiliki julukan sebagai Kamakani yang berarti Seacal Crab yaitu kebiting sabit. Julukan lainnya adalah Final Flash Shogun Shogun Shinator adalah monster yang ditutupi oleh karapas berwarna biru. Kepalanya panjang dan berbentuk seperti pisau serta memiliki sepasang antena yang panjang. Cakar lipatnya berfungsi seperti sabit dan dalam mode marah akan memanjang hingga dua kali lipat dari panjangnya sehingga ini akan menambah jangkauan yang signifikan pada jangkauan serangannya. Shogun Shinator termasuk dalam Order Dekapoda Sub Order Unknown Infra Order Brachyura Super Family Seacal Crab dari Family Gizami Shogun Shinator biasanya selalu berada di berbagai pilihan habitat seperti Old Swamp Swamp Volcano Marshlands Ruin Binnacle Glotted Forest Lava Coverns Interceptor's Base Tide Island Sky Corridor Fortress Ruin Humble Wetlands Dark Veil Forest dan Ghost Rune Volcanoes Shogun Shinator memiliki rata-rata panjang tubuh dengan panjang hingga 952 cm dan tinggi badan 717 cm dengan ukuran panjang kaki hingga 499 cm Shogun Shinator juga pertama kali muncul di Monster Hunter generasi kedua yaitu Monster Hunter 2 kemudian dilanjutkan di Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter Gen dan Gen Ultimate Monster Hunter Rise dan Sunbreak Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier Season 2 hingga Season 10 Monster Hunter Frontier Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith dan Monster Hunter Online dikenal sebagai kewiting sabit oleh beberapa orang karena penyepitnya yang tidak normal Shogun Shinator adalah bentuk dewasa dari Shinator dari ukurannya yang lebih besar individu ini jauh lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan Shinator pada umumnya seiring bertambah usia Shinator dia akan mulai kehilangan kelenjar racunnya dan penyepitnya akan menjadi lebih mirip seperti sabit alih-alih menggunakan racun Shogun Shinator kini lebih bergantung pada penyepitnya untuk pertahanan hidupnya biasanya penyepitnya akan terlihat terlipat tetapi dia akan mulai membuka lipatannya jika merasa terancam capit dari Shogun Shinator berbentuk seperti sabit dan dapat melukai makhluk lain secara serius menyebabkan korbannya akan mati kehabisan darah hanya dengan beberapa serangan cepat yang tepat sasaran seperti rekan-rekannya yang lebih muda Shogun Shinator bergerak dengan sangat cepat dan menggunakan kecepatannya untuk melancarkan berbagai serangan kakinya yang kuat tidak hanya membantunya bergerak dengan cepat tetapi ini memungkinkan monster ini untuk berpegangan dan bahkan berjalan di langit-langit buah serta menggali ke dalamnya jika dia mulai bertemu dengan monster besar lainnya biasanya dia akan mulai melompat ke tempat yang lebih tinggi sehingga apapun ancamannya tidak dapat menjangkau dirinya lalu jika individu ini mulai memakai tengkorak dari monster lain dia menjadi memiliki kemampuan untuk menyemprotkan air dari perutnya untuk menakuti predatornya para peneliti telah menemukan bahwa air ini sebenarnya adalah urin dari monster tersebut dan meskipun menyejikan ini adalah senjata yang sangat efektif untuk melawan ancaman Shogun Shinator diketahui memiliki berbagai macam cangkang di perutnya untuk perlindungan dia sering sekali terlihat memakai cangkang siput raksasa tengkorak monster yang tiap dikenal dan bahkan tengkorak grafios karena hidup di lingkungan yang lebih keras dan fisiknya yang lebih ramping Shogun Shinator lebih defensif dibandingkan saudaranya yaitu Daimyo Hermitol jika cangkang Shogun Shinator sampai rusak parah dalam pertempuran dia akan segera melarikan diri dari pertempuran dan kembali ke sarang bawah tanahnya untuk mengambil cangkang menganti sebelum melanjutkan pertarungannya kembali tampaknya Shogun Shinator biasanya menyimpan beberapa cangkang di sarangnya lalu juga terlihat jelas bahwa tengkorak grafios yang ditemukan di perut beberapa individu ini ternyata berukuran dengan sangat besar tengkorak raksasa ini berasal dari grafios tua yang telah tumbuh menjadi ukuran luar biasa sering dengan bertambahnya usia penjelasan yang sama kemungkinan besar berlaku untuk tengkorak yang biasa digunakan oleh Daimyo Hermitol dan Sean Gowren ketika Shogun Shinator pertama kali terlihat seorang hunter mulai memberikan gambaran terhadap monster tersebut kepada para peneliti dari Shogun Shinator yang bergerak begitu cepat hunter hampir sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas karena efek dari warnanya yang seperti biru kabur varian dan subspecies Shinator nama jepangnya adalah Gamizami Shinator dijuluki sebagai Kamakani yang berarti Seackel Crab Shinator memiliki panjang tubuh hingga 283 cm dengan tinggi tubuh 184 cm lengkap dengan cangkangnya dengan ukuran kaki yaitu 142 cm Shinator terkadang dianggap sebagai subspecies dari Hermitor Shinator adalah monster karapas kecil yang bergerak dengan sangat cepat dan dapat ditemukan hidup di area rawa-rawa atau swam dan daerah vulkanik mereka juga diketahui sangat sekali tinggal di area yang memiliki gua Shinator terutama suka sekali memakan mineral serangga dan bahkan mayat dari monster kecil mereka terbiasa menggunakan capit tajam untuk mengambil dan memotong makanannya penjepit yang sama juga dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan ancaman tetapi mereka bukanlah senjata pertahanan utama dari Shinator sendiri Terra Shogun Shinator nama jepangnya adalah Shogun Gizami Ashu Terra Shogun Shinator dijuluki sebagai Kamakani yang berarti Sickle Crime Terra Shogun Shinator adalah karapasian dan subspecies dari Shogun Shinator yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Freedom U9 meskipun dianggap sebagai subspecies oleh Hunter's Guild Terra Shogun Shinator sebenarnya adalah spesies yang sama dengan Shogun Shinator monster ini ternyata adalah Shogun Shinator yang sangat agresif dan berpindah ke lingkungan yang lebih keras seperti gunung berapi dan area rawa-rawa untuk dapat hidup menyendiri lingkungan ini ternyata dapat menyediakan sumber nutrisi yang sangat unik sehingga memberikan warna coklat kemerahan pada tubuh Terra Shogun Shinator dengan tinggal di lingkungan yang keras ini juga telah memperkuat cangkang dari monster ini menjadikannya jauh lebih keras daripada rata-rata Shogun Shinator habitat mereka juga memberikan mereka akses terhadap tengkorak dari Black Gravius yang lebih keras sehingga memberikan mereka pertahanan yang jauh lebih besar terhadap apapun yang diberangkan nama Jepangnya adalah Yoroizaki Shogun Gizami Rush Razer Shinator dijuluki sebagai Zantetsukama yaitu yang berarti Armor Shredder Rush Razer Shinator adalah jenis Defiant dari Shogun Shinator yang diketahui dapat berpindah diantara dua tengkorak yang berbeda berukuran lebih besar dan lebih kuat secara fisik daripada individu normal Rush Razer harus menemukan cara baru untuk bertahan hidup di lingkungannya dari usia yang sangat mudah biasanya Sinator mengembangkan kantung racun pada tubuhnya saat masih kecil namun dalam beberapa kasus yang jarang sekali terjadi akan terdapat Sinator kecil yang tidak mampu mengembangkan kemampuan tersebut sehingga menyebabkan individu ini akan menggunakan pecapit untuk melindungi dirinya sendiri saat dia mulai tumbuh dewasa seiring pertumbuhannya dia akan menemukan tengkorak glavinus dan mengenali potensi dari tengkorak tersebut Rush Razer sangat tahu bahwa dengan mengasah penjepitnya di dalam rahang tengkorak maka penjepitnya akan mulai menjadi jauh lebih tajam seiring waktu berjalan biji logam yang terkandung dalam tengkorak tersebut akan mulai menempel pada penjepitnya dan akan mengubah tubuhnya secara perlahan-lahan menjadikannya lebih mematikan dari sebelumnya inilah asal-usul dari Rush Razer Sinator dari individu yang membawa tengkorak raksasa sepanjang hidupnya kakinya menjadi lebih tebal dibandingkan Shogun Sinator pada umumnya meskipun sebagian besar individu terlihat memakai beberapa tengkorak atau cangkang Rush Razer hanya terlihat menggunakan dua tengkorak yang berbeda yaitu tengkorak Gravius dan tengkorak Glavinus dan dia akan menggunakan keduanya dengan berbagai cara yang berbeda-beda tengkorak Gravius digunakan untuk pertarungan yang jarak jauh sedangkan tengkorak Glavinus digunakan untuk segala bentuk pertarungan fisik seperti saudara normalnya Rush Razer Sinator diketahui menembakkan pacaran air di punggungnya saat dia mengenakan tengkorak Gravius tidak peduli seberapa jauh jangkauan musuhnya dia mampu menembakkan sinar air bertekanan tinggi ini dengan berbagai cara sama seperti sebelumnya pacaran air yang ditembakkan sebenarnya adalah bagian dari urinnya saat menggunakan tengkorak Glavinus Rush Razer Sinator akan menghunus cakarnya yang berbentuk sapit dan mulai menggunakannya dalam pertempuran melawan musuhnya cakarnya yang terlihat lebih tajam dan runcing dibandingkan Shogun Sinator pada umumnya ini disebabkan karena efek dari biji logam yang menempel pada cakar tersebut seperti seekor Glavinus Rush Razer Sinator akan mempertajam cakarnya yang seperti sapit dengan biji logam tersebut tetapi daripada menggosokkan cakar pada dinding yang tertutup mineral seperti yang dilakukan Glavinus pada ekornya dia malah akan mempertajam cakarnya di dalam rahang dari tengkorak Glavinus yang dibawanya biasanya biji logam yang menutupi cakarnya akan mulai berkarat dan kusam tetapi hal ini akan mulai berubah setelah diasah di dalam tengkorak Glavinus efek dari setelah diasah biji logam pada cakarnya yang seperti sapit akan mulai menjadi kebiruan dan sama dengan tajamnya ekor Glavinus lalu ketika diasah secara sepenuhnya cakar dari Rush Razer sepenuhnya akan mampu mengiris baju besi dan perisai sekalipun menurunkan pertahanan makhluk serta menyebabkan korbannya akan mati ke bisan darah dia bahkan terlihat dapat menurunkan serangan putaran Glavinus atau Tailspin yang sangat terkenal tetapi meskipun cakar tersebut adalah senjata yang efektif cakar tersebut menjadi berkarat dan akan kusam dengan cepat seiring berjalannya dengan osidasi pada biji logam jika cakar-cakar ini berkarat sekali lagi dia akan segera menggunakan takorak Glavinus untuk mengasah ulang sehingga dapat meningkatkan kekuatan membunuh mereka sekali lagi Onimusha Onimusha dijuluki sebagai Fierce Side Crab Onimusha adalah lone spesies dari Shogun Sinator yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Online Swordmaster Shogun Sinator dijuluki sebagai Swordmaster Seacal Crab Swordmaster Shogun Sinator adalah varian dari Shogun Sinator yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Online Fakta Unik Tongkorak Gravius yang digunakan oleh Shogun Sinator ternyata terlihat lebih besar dari rata-rata kepala Gravius pada aslinya kemudian setelah Hunter memecahkan cangkang normal dari Shogun Sinator dia akan melarikan diri ke bawah tanah dan mengambil cangkang yang baru cangkang paling umum yang akan dipilihnya adalah Tongkorak Gravius Shogun Sinator hanya dapat menembakkan pancaran air jika dia sedang menggunakan Tengkorak Gravius kemudian Shogun Sinator juga tidak dapat dilawan di Monster Hunter 4 tetapi ternyata itemnya dapat ditukar dengan NPC Waikun dengan imbalan beberapa item dari Najarala dan dapat digunakan untuk membuat beberapa perlengkapan bergaya Shogun Sinator kemudian daging Shogun Sinator ternyata memiliki rasa yang baru atau acquired taste ada yang menyukai rasanya dan ternyata banyak juga yang tidak menyukainya lalu beberapa orang ternyata terlihat memelihara Shogun Sinator sebagai hewan peliharaan dengan cara memberikan mereka berbagai jenis ikan untuk makanan terakhir Shogun Sinator terpilih sebagai peringkat ke-157 dalam Hunter Choice untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter nah gimana? Kalian suka? tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya terima kasih udah nonton sampai jumpa di cerita monster yang lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati